Halo semuanya, welcome back to my channel, UNIRO PROJECT Akhirnya, PT Astra Honda Motor ini meluncurkan motor terbarunya di awal tahun 2020 ini Nah, motor itu adalah All New Honda Beat 2020 Nah, All New Honda Beat Series ini punya 2 pilihan terbaru nih Yaitu ada All New Honda Beat sama All New Honda Beat Street Nah, dua-duanya itu dibalut dengan desain bodi baru yang compact Terus, penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru di rangkanya dan mesinnya itu juga baru nih Terus, beberapa fitur canggih lainnya juga ada di All New Honda Beat ini Perubahan model terbaru ini diklaim Honda akan menambah kenyamanan masyarakat Indonesia dalam menemani beragam aktivitas sehari-hari Desain All New Honda Beat 2020 dan Beat Streetnya itu tetap mempertahankan desain bergaya ramping dan dinamis di setiap sisi bodinya Yang mendukung kelincahan dan kenyamanan untuk berkendara Kedua model ini pun memiliki konsep desain bodi yang sporty di setiap sisinya Jadi, terlihat lebih compact Udah gitu nih banyak yang bodi-bodi yang lancip-lancipnya nih di All New Honda Beat ini Terus, semakin terlihat sporty dan sangat menyenangkan nih buat dikendarain Sementara itu, untuk All New Honda Beat Street punya desain baru yang mempertegas karakter street style Dengan gaya khas anak muda perkotaan Di All New Honda Beat dan All New Honda Beat Street ini dibekali dengan mesin ESP110cc Yang membuat lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal Mesin ini dilengkapi sistem pembakaran injeksi yang tergabung dengan rangkaian teknologi ESP Penyematan teknologi mesin terbaru ini mampu menghasilkan tenaga 6,6 kW di 7500 RPM Dengan torsi tertinggi yaitu 9,3 Nm 5500 RPM Mesin terbaru ini juga disebut Honda memberikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan Dengan standar emisi Euro 3 Teknologi baru ini juga membuat mesin ESP lebih irit dalam penggunaan bahan bakarnya Melalui tes internal dengan metode ECR40 Didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km per liter Dengan fitur ISS nya ini menyala ya Jadi mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar Rangka All New Honda Beat ini menggunakan rangka terbaru dengan teknologi ESP Yaitu Enchant Smart Architecture Frame Rangka yang diusung ini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling Sehingga sepeda motor itu mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver Penggunaan rangka S-Off pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruangnya yang lebih besar Bagasi penyimpanannya sendiri kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter Dan kapasitas tanki bahan bakarnya juga lebih luas menjadi 4,2 liter All New Honda Beat dengan varian CBS ISS juga sudah dilengkapi dengan fitur ISS Yang berperan mematikan mesin secara otomatis pada saat motor berhenti Dan nyala kembali saat tuas gas diputar Fitur ini membuat motor lebih efesien dan ramah lingkungan Melengkapi fitur ISS, pada varian ini juga dibekali dengan teknologi terdepan Yaitu sensasi menghidupkan mesin motor dengan suara halus Melalui teknologi ACG Starter AHM juga membekali All New Honda Beat Series ini dengan lampu depan dan belakang Menggunakan teknologi LED Menambah kesan mewah yang memberikan pencahayaan yang optimal Berguna memberikan kenyamanan berkendara pada malam hari Selain itu, perubahan juga terasa pada desain panel meter pada kedua model ini Panel meter All New Honda Beat menggunakan fitur combine digital panel meter Berkesan modern dengan tampilan layar berwarna biru yang menyajikan berbagai informasi Seperti penunjuk kecepatan, odometer, bahan bakar, serta fitur indikator ECO sebagai panduan berkendara yang efisien dalam konsumsi bahan bakar Pada sisi keamanan, All New Honda Beat Series ini ditunjang dengan fitur Secure Case Sutter yang didampingi dengan tombol pembuka jok Untuk memudahkan pengguna dalam membuka tutup jok motornya Keamanan berkendara juga dirasakan pada sistem pengareman yang menggunakan fitur CBS Selain itu, AHM juga membekali dengan side stand switch Dengan parking brake lock Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengendaranya All New Honda Beat varian CBS ISS juga telah dibekali dengan power charger Pada inner rack sebelah kanan depan untuk mengisi ulang baterai handphonenya Dalam mendukung mobilitas tinggi pengendaranya Untuk kenyamanan berkendara, kedua model ini memiliki jarak jok dengan tanah 740mm Yang mendukung fleksibilitas pengendara Ditunjang juga dengan step floor yang luas Dengan jarak ground clearance sebesar 147mm All New Honda Beat ini hadir dalam 2 tipe Yaitu CBS dan CBS ISS Dengan total 9 warna Untuk tipe CBS terdapat 4 pilihan warna Yaitu Dance White, Techno Blue White, Hard Rock Black, dan Funk Red Black Yang dipasarkan dengan harga Rp 16.450.000 OTR Jakarta Untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna Yaitu Garage Black, Electro Blue Black, dan Fusion Magenta Black Yang dipasarkan dengan harga Rp 17.150.000 On the route Jakarta Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe Series CBS ISS juga nih Dengan 2 pilihan warna Yaitu Deluxe Black, dan Deluxe Silver Yang dipadukan dengan 3D emblem untuk memberikan kesan mewah Dan untuk model ini dipasarkan dengan harga Rp 17.250.000 OTR Jakarta Nah ini harga yang paling tinggi nih ya Sementara itu, untuk All New Honda Beat Street hadir dengan tipe CBS Dalam 3 pilihan warna Yaitu Street Black Street Silver Dan Street Black Silver Untuk model ini itu dipasarkan dengan harga Rp 17.150.000 On the route Jakarta Oke cukup sampai disini saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video gue sampai habis Jika video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan share Jika ada masukan buat konten atau channel gue Bisa bantu di komen Dan yang terakhir Jangan lupa di subscribe Untuk mensupport channel gue Dan mengetahui update video selanjutnya Thank you semuanya Terima kasih telah menonton